Sebetulnya debitur kita harapkan secara proaktif memasukkan permohonannya. Nanti setelah itu debitur mungkin akan dihubungi oleh petugas-petugas perusahaan pembiayaan, ditanyakan mengapa dan kenapa mungkin pengajuan ini bisa terjadi, dan mungkin nanti kita juga bisa minta bukti-bukti, biasanya secara bertahap kita minta bukti-bukti bahwa, oke saya bekerja misalnya adalah sebagai transportasi online, 80% pendapatan kami turun. Nah dari situ nanti kita juga bisa memutuskan seperti apa keringanan yang harus kita berikan kepada debitur-debitur tersebut. Nah tapi kalau ada debitur-debitur yang menyampaikan ternyata mungkin debitur yang lebih besar, dan nyatanya misalnya dia punya rekening koran, terus dia mencetak rekening korannya, dan kita lihat di dalam rekening korannya pemasukannya masih normal-normal saja, apakah layak kita berikan penundaan. Nah kedepannya tentunya jika memang debitur tersebut mengalami kesulitan, dan ternyata di dalam rekening korannya atau tabungannya ternyata memang berkurang, nah disinilah yang dinamakan kasuistis secara step-stepnya adalah, bagaimana debitur dan kita sebagai kreditur benar-benar bisa secara terbuka, menyampaikan data-data fakta bahwa mereka memang mengalami kesulitan keuangan dalam pembayaran cicilannya. Demikian Mas Erwin. Kita banyak sebutkan mengenai non-sektor formal, kemudian ada juga profesi dari online dan sebagainya. Kalau boleh kita masukkan ke dalam semacam daftar Pak dari APPI, debitur sektor apa yang kira-kira akan terus merasakan efek paling cepat dari mewabahnya corona akhir-akhir ini dan kondisi perekonomian kita Pak? Ya, kalau kita boleh coba kategorikan debitur sektor apa, tentu sektor online transportation pasti akan kena dampaknya. Debitur yang terkait dengan sektor pariwisata, debitur sektor perhotelan, debitur sektor pertambangan juga ada kena yang saya dengar, dan juga debitur sektor rental, rental kendaraan pun juga bisa mengalami kesulitan. Nah inilah debitur-debitur yang saat ini kami lihat bahwa yang langsung terkena sektor, yang terkena dari dampak virus corona ini Mas Erwin. Baik, nah ini kalau kita berbicara mengenai proyeksi hingga saat ini dari hari penerapan sudah atau ada berapa ini yang akan atau sudah ditangguhkan? Proyeksinya kira-kira akan mencapai berapa nilainya Pak Suwandi? Kalau kita bicara proyeksi, tentunya yang saya dengar dari teman-teman perusahaan pembiayaan sudah banyak masuk permohonan-permohonan yang ada, namun dari sisi kuantifikasinya sedang kami data, dan memang dari APPI sedang mendata, dan harapannya hari ini atau besok data-data tersebut sudah kami dapatkan tentang kira-kira proyeksi dari setiap perusahaan pembiayaan berapa besar, berapa banyak dari sisi persentase, dan maupun dari sisi kuantifikasi nilai daripada permohonan penundaan pembayaran. Sampai dengan akhir Maret ini mungkin kita belum begitu merasakan, karena boleh dikatakan bahwa proses terhadap yang namanya koreksi ini adalah baru terjadi. Terima kasih telah menonton!